Eh, teman-teman, ayo kita main drone Aku dengar kabar, ada tempat baru loh disini Oh, yang bener Yuta Iya beneran, gak mungkin aku bohong Nah, oke, aktifkan dulu dronenya Sekarang, mari kita terbangkan dronenya teman-teman Bang Yuta, kita mau meletakkannya kemana? Hehehe, kamu perhatikan ya Mio Kita akan coba berkeliling di tempat ini Semoga kita bisa menemukannya Tempat baru itu Oh, Yuta, memangnya tempat apa sih? Iya Yuta, tempat apa memangnya? Aku dengar kabar tempat itu adalah rumah blender Apa? Rumah blender? Itu ya Yuta? Nah, itu dia rumah blendernya Ayo kita kesana Wah, ternyata memang beneran ada rumah blendernya Aku pikir rumah blender itu cuma bohongan Wah, bagus juga ya ternyata kalau dilihat dari jauh Bang Yuta Iya Mio, bagus, keren ternyata Hehehe, gak nyangka Bang Mio Ayo kita kesana ya teman-teman Oke Yuta, ayo kita kesana sekarang Yuta Oke, meluncur Hehehe Bang Yuta, kalau kita perginya pakai mobil jadi jauh atau tidak? Ya enggak lah, malah tambah deket dan lebih cepat kita kesananya Iya kan? Iyalah Mio, ada-ada aja kamu ini Hehehe Iya, ayo Yuta cepetan meluncur Yuta Ya sabar, kita juga harus hati-hati Aduh, kalian ini ada-ada aja Iya tuh Waduh, aku udah gak sabaran banget pengen melihat Bagaimana bentuk rumah blender itu Iya, sama Mio Nah, bentar lagi kita juga bakalan sampai Jadi tenang aja ya Iya, hehehe Aku juga gak sabaran banget sih pengen ngelihatnya Oke, nah kita tinggal pergi lewat sini doang Lalu belok lagi di sebelah kanan ini Hehehe Yee, akhirnya sampai ya Yuta Iya nih, bentar lagi kita juga bakalan sampai Itu dia rumah blendernya Wah, ternyata rumah blendernya bagus banget Ternyata dari luarnya ya Hehehe, iya Mio Wah, ternyata besar Iya, Yuta, besar sekali ya ternyata Aku gak menyangka sebesar ini Iya, oke teman-teman Ayo coba kita masuk ke sini Kita lihat bagaimana bentukannya Wah, keren, keren, keren Hehehe Iya, Yuta Ternyata keren juga tempat ini Aku gak menyangka Eh, ayo sini masuk, Anto Iya, Yuta Wah, Yuta, ini ada ruangan apa, Yuta? Entahlah Aku tinggal di luar dulu deh Kamu mau masuk ke dalam ya, Atong? Iya, aku mau masuk ke dalam, Mio Yaudah, aku penasaran Ada tombol on dan tombol off Tombol apa ya ini kira-kira? Aku jadi bingung Eh, Mio mana? Mio masih di luar Dia pengen ngelihat-lihat katanya Oh, yaudah deh kalau gitu Aku, Edi Pororo mana ya? Kenapa Pororo gak ada? Kalau Pororo gak ada Edi harus cari teman baru Siapa ya yang bakalan jadi teman baru? Edi Hehehe Eh, kayaknya disana ada orang Edi coba deh Pergi kesana Siapa ya kira-kira? Hmm, oh Ternyata dia perempuan Hai, namamu siapa? Aku, Mio Kamu siapa? Muntungu mengerikan sekali Sana jangan mendekat Hehehe Kau barusan ketakutan melihat Edi Kau harus ikut bersama Edi Kita akan main di sini Hehehe Lepasin aku Lepasin aku Gak mau Kau akan jadi teman baru Edi Hehehe Senang sekali punya teman baru Ya ampun Ya ampun Ada kabar buruk Ada hantu Edi palsu muncul Edi kan temannya Pororo Waduh gak bisa dibiarkan ini Tapi gimana? Apa yang mesti aku lakukan? Sekarang hantu Edi itu sudah menghilang Aku tidak tahu dimana keberadaan hantu Edi lagi Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ini supaya aku bisa menyelesaikan misi kali ini Eh, teman-teman Ini sudah kelamaan Mio-nya Eh, geser dulu dong Hantu Eh, Yuta Iya, iya Aduh, malah menghalangi jalan Nah Eh, tapi ini gimana cara keluarnya ya? Eh, iya Pintu keluarnya mana Yuta? Iya Pintu luarnya ke arah sini Yuta Oh iya Nah, ini dia pintu luarnya Eh Tapi Mio-nya mana? Kok gak ada Mio sama sekali disini sih? Lah iya ya Mana Mio pergi? Kok Mio gak ada? Aduh, gimana ya? Mia 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 Kamu dimana Mio? Mia Kamu dimana? Mia Aduh, kemana lagi itu si Mio? Ya ampun Bikin aku khawatir aja dia Kalau gitu aku akan coba deh periksa-periksa daerah sini Bisa jadi Hantu Edi Palsu itu ada di sekitaran sini kan? Tapi Gak ada yang tahu juga Oke deh Kalau gitu Waktunya untuk aku berangkat menuju ke arah sana Semoga Aku bisa mendapatkan petunjuk Mia Eh, itu kan suara Yuta Mia Kamu dimana Mia? Mia Mia Lah, ada suara Atong juga Kayaknya mereka dalam masalah Ada apa ya kira-kira? Hei Yuta Anto Atong Kalian kenapa? Eh, Ejen Ali Mia Mia gak ada disini Tadi Mia bareng kami Hah? Yuta Jangan-jangan Dia bersama dengan Hantu Edi Palsu Temannya Pororo Apa? Siapa itu? Yuta Coba kamu gunakan drone kamu Kita akan cari dia Yuta Eh, baiklah aku akan gunakan drone sekarang Nah, dronenya sudah aktif Baiklah Yuta Bagus Sekarang waktunya untuk kamu pergi mencari ke arah-arah sana Kayaknya dia masih di sekitaran sini deh Aku penasaran dengan terowongan itu Yuta Eh, baiklah Kita akan masuk ke terowongan ini ya Iya Yuta Coba masuk ke dalam terowongannya Bisa jadi memang ada disana Eh Yuta Itu siapa? Eh, ini kayaknya Edi Ejen Ali Wah, kan Ternyata dugaan aku benar Edi itu ada disana Wah, gimana dong ini Ejen Ali Hmm, tenang Yuta Aku yang akan menyelamatkan si Mio sekarang Kalau gitu kalian harus tenang dulu disini Jangan kemana-mana ya Iya Cepetin Ejen Ali Selamatkan Mio Iya, tenang Nah Sekarang mumpung aku ada disini Aku bisa menyelesaikan ini dengan gampang Hei kau Edi palsu Eh, siapa itu? Wah Kau Ejen Ali Waduh, ada Ejen Ali Aku harus kabur 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 Kenapa tiba-tiba ada Ejen Ali disitu ya? Aduh Hah Syukurlah Mio Kamu baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja Nah Sekarang waktunya untuk kita balik ke tempat tadi Mio Waduh Kamu kok bisa kena tangkap sama dia ya Mio ya? Entah Aku juga gak tau Ejen Ali Hah, intinya kamu sudah selamat Mio Mio Jukurlah kamu baik-baik saja Iya, Bang Yuta Aduh Hah Lain kali Kita semua harus berhati-hati teman-teman Kep